Al-Fatihah 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 Setelah sebelumnya diturunkan Allah Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya Yang tidak ada ditemukan di dalam Taurat Tidak ada di Zabur, tidak ada di Injil, ada di Al-Quran Maka boleh dikatakan Al-Quran itu menyempurnakan seluruh kitab-kitab suci sebelumnya Al-Quran rahmatan lil'alamin Rahmat bagi semesta alam Al-Quran sangat mementingkan ilmu pengetahuan Terbukti lima ayat surat alaq yang diturunkan Allah A'udzubillahiminasyaitonurrajim Bismillahirrahmanirrahim Selama 12 tahun Rasul di kota Mekah Mendudukkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan Keimanan dan prinsip ekonomi dan akhlak Baru setelah Rasul kembali dari Israq Mirat Tahun ke-13 Baru datang perintah solat Sedangkan ilmu pengetahuan selama 12 tahun Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Maka dalam ajaran Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan Tapi ilmu pengetahuan ya bagaimana? Ilmu, iman, amal, akhlak, dan sosial Ilmu itu perlu dibarengi dengan iman Maka ayat Allah, hadis Rasulullah banyak menyinggung tentang ilmu pengetahuan Maka dalam satu ayat Allah katakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu Dan orang yang beriman berapa derajat Maka ilmu itu memang sangat dipentingkan dalam kehidupan manusia Ilmu itu dikatakan oleh Nabi Orang yang ingin bahagia di dunia perlu ilmu pengetahuan Yang ingin bahagia di akhirat perlu ilmu pengetahuan Bahagia keduanya perlu ilmu pengetahuan Makanya ilmu itu adalah ilmu yang didasari oleh iman Sebab kalau ilmu yang lepas kendali iman Seorang dokter di Amerika setelah diwisuda gantung diri Karena lepas kendali Maka ayat tadi ikra' bismi Bacalah dengan nama Tuhan Makanya dengan kita berilmu Tapi ilmu itu didasari oleh keimanan Kemudian tentu semakin tinggi ilmu seseorang Semakin banyak ilmu seseorang Semakin banyak amal ibadah dilakukannya Tentunya didasari ibadah tadi dari keimanannya Ilmu, iman, amal, akhlak, dan sosial Maka yang pertama itu adalah ilmu Jadi seseorang diperintahkan oleh Allah SWT untuk sholat Berilmu dia Setelah punya ilmu baru diperintahkan Maka untuk itu Allah mengatakan Orang yang berilmu pengetahuan Dibandingkan ahli ibadah Lebih tinggi nilai orang-orang yang berilmu pengetahuan Yang beribadah dibandingkan orang yang tidak punya ilmu Tetapi melaksanakan ibadah Maka ilmu itu sangat dipenting Karena ala wajaran Islam Dan kemudian malah juga Nabi mengatakan Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai kelahat Karena banyak ilmu itu Tetapi ilmu yang diberikan Allah itu Baru sedikit Kata Allah Kami berikan ilmu kepada anda Kata Allah Tapi itu baru sedikit Belum apa-apa Semakin belajar kita Semakin tahu kita buat ilmu kita sedikit Malah Nabi Sulaiman Diberi opsi oleh Allah Wahai Sulaiman Khaira Sulaiman Minal ghani wal alim Wahai Sulaiman Anda mau menjadi orang kaya raya Atau menjadi orang ilmuwan Maka Nabi Sulaiman Memilih orang menjadi ilmuwan Sehingga Ilmu Sulaiman Bukan hanya ilmu Yang berhubung dengan manusia Bahasa burung pun Diketahui oleh Sulaiman Pada satu ketika Nabi Sulaiman pergi persiar Dilihat oleh semut Apa kata semut? Ya ayuhanam Wahai teman-teman Masuk kita ke lubang Itu Sulaiman datang Nanti kita diinjak Didengar oleh Sulaiman Apa kata ini Ya ayuhanam Lah tak ada keluar Wahai semut Saya tidak akan menginjak Apa kata semut? Oh tahu juga ya Sulaiman Dengan bahasa kita Makanya dengan ilmu itu Nabi Sulaiman menguasai darat Menguasai udara Menguasai laut Itu dengan ilmu pengetahuan itu Maka bagi kita Islam Itu sangat penting Mengejar ilmu pengetahuan itu Cuma kadang-kadang kita Terlena dulu Maka Tidak diperhatikan ilmu pengetahuan itu Maka Orang yang di luar agama kita Yang mengejar ilmu pengetahuan itu Maka ilmu itu ya Sangat dipentingkan Maka Menuntut ilmu dari ayunan kelahat itu Makanya dimulai dari TK Atau Datuk Afal Ibtaria atau SD Sanawiyah atau SMP Aliyah atau SEMA SMK Sampai purun tinggi Itu karena ilmu pengetahuan Itu ilmu itu ya Yang sangat penting Tetapi ilmu yang ajar agama itu Bukan saja ilmu yang ada Di bangku sekolah Tidak Sekarang kita Melalui televisi Melalui radio Media sosial Youtube Kemudian Dan sebagainya Banyak sekali ilmu pengetahuan Tergantung kita Mau menyerapnya Tapi yang kuncinya Ilmu Iman Amal Jadi itu Semakin tinggi ilmu seorang Semakin tebal rasa keimanannya Semakin tebal rasa keimanannya Semakin banyak amal ibadah Yang dilakukannya Semakin banyak amal ibadah Yang dilakukannya Tentu akan Baik mudi pekertinya Akhlaknya Kalau pekertinya Akhlaknya Kesalahan sosialnya Akan dapat terwujud Sebab Kalau seseorang itu Baru sholat Baru puasa Itu baru kesalahan pribadi Kalau dia sudah mengeluarkan Sudah membantu orang Menolong orang Memulakan Sebagian harta yang dimilikinya Maka adalah Kesalahan sosial Wallahum wafiq Ilakum mitarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati